PPG setelah ada Gilang bagus loh Iya, pas gue keluar Gue pas kalo misalnya lagi gak ngapa-ngapa Anang buat muter look Asik-asik Gilang nih, fake gitu Di depan, di depan Lesti Kamaruzki baik-baik Di belakang beda Oke, balik lagi di Poling Podcast Keling Sub indo by broth3rmax Iya, gerobaknya di Jerman Kalo yang murah-murah itu yang biasa dipake Pake trek bro, ada jalurnya Yang seret, yang biasa dipake buat film Ini yang lebih mahalnya Jadi ini bisa bergerak bisa jauh Kalo trek kan gak panjang Kalo bisa sampe 12 km Biasanya kan kalo yang kasihan sebelum pake ini kan kameramen ya Ini yang kasihan yang dorong Banyak yang protes Kasian bang kameramen lo setengah jam jalan mundur Nah sekarang mereka Sudah tidak protes, karena kameramen udah duduk Kami protes berganti Itu yang narik Itu gantian gak nariknya ya, dia doang Gak dia doang Karena lo lagi kasih hukuman kali ya Iya, karena dia melanggar Aduh lucu banget ini podcast ini Oke, Gilang Ya bang siap Gilang ini adalah salah satu Talent Waktu OVJ baru rebound Bener, awal awal bener bang Nah jadi OVJ itu setelah eranya Sule Kita bikin lagi tuh Jadi Trans7 membuat Ngumpulin lagi, ingin menghidupkan lagi OVJ Nah salah satunya tuh Gilang Iya bener bang waktu itu Siapa aja inget gak? Ada Uus, ada bang Wendy Ada siapa lagi ya bang? Ada siapa lagi ya bang? Ceweknya ayah Ayah Renita Oh ayah Renita Iya bener 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 Ayah Renita bener siapa lagi ya bang? Pokoknya sekarang Mas Parto, Bang Ajis Iya Itu Iya bener 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 Aduh itu juga tantangan buat gue tuh bang Karena kan nama besar OVJ Terus kan disandingkan sama lu Disandingkan sama semuanya tuh kayak Beban buat gue gitu Enggak tapi lu tuh lucu banget bang Aduh makasih bang Bener Enggak juga bang Buktinya gue keluar Hahaha Jadi Jadi datang dan pergi Datang dan pergi Waktu itu sempet ada Andika juga Setelah gue keluar Iya Masuk Andika Ada Andika Terus ada Mimin masuk Mimin Eva bener Nah jadi dari Ribbon yang kemarin tuh Sampai yang sekarang Bener bener Keluar masuk Gitu Dan gila aja gak? Sekarang udah sering lagi di OVJ Amin bang alhamdulillah Kan kebetulan juga kan Disana lagi libur Jadi gue Yang mana aja deh duluan gitu Kan nyari duit bang Nah tapi ilang asli Gue kalo ngeliat lu Gue ngakak ngaka kalo lu impersonate Itu sih yang salah satu yang gue kagumin Maksudnya sih Lu bisa semirip itu sih Mirip banget mungkin gak ya bang ya Enggak menurut gue ya Menurut gue Gue kan udah banyak ngeliat impersonate Di berbanyak acara Tapi lu tuh termasuk yang detail Menurut gue namanya Ya alhamdulillah Nah gue tuh pengen tau Proses pencarian itu kayak gimana sih Wah proses pencarian ini Penting bang sebenernya Sering juga gue bahas di konten gue Di how to become Tapi secara prinsip Gue itu misalnya mau niruin lu nih Yang gue lakukan adalah Gue liatin lagi video-video lu gitu Atau Kalo orang yang belum gue kenal Ya gue mungkin harus liatnya melalui Youtube gitu Setelah itu Suaranya itu akan gue rekam Kemudian Gue akan rekam suara gue sendiri Untuk ngikutin suara dia Jadi gue bandingin gitu Oh ah belum mirip Apanya yang kurang ya Oh mungkin ini tekanannya kurang Ngambil nafasnya kurang Gitu-gitu loh bang Jadi Sampai segitunya Sampai segitunya Sampai segitunya Gitu Dan kadang-kadang gue tuh Mungkin karena Sudah diberikan gift Jadi gue tuh tipe yang Cepat sekali menangkap Apa yang ada dalam diri orang tersebut Oke Jadi misalnya gue baru ketemu sama orang nih Ngobrol aja sama dia tuh Ya 10-30 menitan tuh gue kayak Oh ini cara dia ngomong gitu Oke Nah Menurut lo dari sekian banyak Yang perlu kerja keras banget Extra untuk dapetin karakternya siapa? Aduh Yang perlu kerja keras ekstra banget tuh Sampai lo latihan ngulik banget gitu Itu waktu gue coba ngikutin Iwan Fals bang Jadi mungkin kesannya Kayak gampang gitu ya Tapi pas gue coba tuh kayak Ada yang foto Ya Assalamualaikum Boleh ngang foto dulu Ya boleh Abang kenal? Ini tetangga 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 ya Selangganan Ya Ini yang ga suka dari podcast ini Ada apapun nih samperin Hilang dirga Ntar kita beli lang Oh iya dong Ini enak nih Ini apa sih? Jual apa sih? Ini gorengan Eh Mau dong Ininya mbak Sebelah situ sebelah mana sih Sini enak lang Mana sih? Tahunya ini paling hitam Tahunya berapa mbak? 2000 ya 2000 Beli mbak beli tahu sama risol mbak Berapa nih om dan nih? Siap Ngomongnya pakai ini 10 mbak 10 mbak Iya Harganya berapaan sih? Eh Berapa mas? 4000 pastelnya Tuh Ini pastelnya Ini paling Ini dia bener-bener baru buka nih Nggak nyampe Gelap Udah abis Oh gitu Ini paling favorit disini lah Dihabisin sendiri gitu? Iya Sama anak-anaknya Hahaha Aduh goblok banget ini podcast Ya udah Siap Siap Tahunya Tahunya juga emang Ya tahunya boleh Tahunya boleh Tahunya boleh deh beberapa Oh bersih tuh Mbaknya Pakai plastik Iya dong harus gini lah Ntar lagi corona Makasih ya bu Ntar saya transfer Oh udah tau nomor rekeningnya Oh udah lah udah tau nomor rekeningnya Makasih ya Iya Sambil makan lang enak Iya dong Gila ya Gila ya ini Gila Enggak gue mau nanya bang beneran Kenapa Ini tuh idenya lu Original Original Inspirasi dari mana? Gue mau nanya dah Gue kan gini Kadang tuh kita enak ngobrol Sambil Kalo lu ngeliat gak sih Kalo orang-orang pulang kerja Orang-orang pulang sekolah Nah kita tuh bisa ngobrol apa aja Sambil jalan Sambil jalan Ya itu Jadi bisa ngobrolnya kalo orang hidup Gila ya emang ya Nah Sangat kan Enak 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 Panas banget ya soalnya nih Tuh Ini temen Ini anak Anak-anak Temennya anak gue Temennya Abi Iya Ini pernah kejeblak Sebelas orang di rumah gue Di lip Gara-gara Mainin lip? Overload Astaga Terus gak kebuka gitu? Gak kebuka Anak gue Teriak-teriak Panggil Untung yang menjaga Waktu itu peka Ngeliat segala macem Udah Akhirnya Gua teriakin Udah kakak tahan dulu Tahan ya Gua telpon operatornya Dalam waktu Satu jam kurang Astaga Di dalam lip berarti mereka juga Di dalam lip Termasuk si Abi Iya Astaga lu panik gak waktu itu? Panik banget Panik banget Karena Seinget gua Lu tuh bukan tipe orang yang Gampang panik Ibaratnya gini bang Kalo Denny Cagur itu ya Apa panggilan ini lu guys? Oh iya Bebas aja Bebas Nah guys ya Setau gua Abang Denny Cagur itu ibaratnya begini Lu taruh singa depan Denny Cagur Dia gak akan mundur Tapi pas itu lu panik Waktu itu Ketanya gini dong Kakak ada berapa orang di dalam? Ada 11 orang Fi? Nih weh weh kameramen Baik pagi-pagi Ada berapa orang di dalam? Ada 11 orang Fi Ya udah Tenang Sekarang papi hubungin operator Udah gue telpon Dia bilangnya tadi mau 1 jam Terus gue bilang bisa lebih cepat gak? Akhirnya gak sampai 1 jam nih Dateng meluncur Begitu Nah anak gue tuh Gue ngeliat ternyata ada jiwa kepemimpinan di anak gue Oh no? Karena waktu kejadian itu Itu kan udah boleh Udara sedikit-sedikit berkurang Atau anak gue diatur Siapa yang udah nyesek ditempelin mukanya ke lubang ke celah pintu Oh Dia sendiri itu? Dia langatur Ya udah gantiannya Lu ngasih sini maju-maju Kepalanya atu-atu Gantian udah-udah Itu bukan atas arahan lu Engga Dia sendiri Tadi papi atur pi Kakak atur satu-satu pi Yang udah pada nyesek Siapa yang? Karena si Ada 2 anak yang udah Yang fobia gelap Kata dia Oh karena mati Karena Beberapa Beberapa waktu sebelum akhirnya Pintunya dibuka Lampunya mati Nah Si anak itu Cerita gini Wah Untung bisa keluar kerencnya bakalan mati di dalam gitu Ternyata dia fobia ruang gelap Astagfirullahaladzim Tapi akhirnya ada Ada Apa sih isulanya hikmah yang lo dapetin ya? Iya Sekarang lo Tadinya sebenarnya aman Separuh temen-temennya lewat tangga Separuh lagi lewat samping Anak gue lewat lip Karena anak gue ternyata Weh Cini kumpul lewat lip semua aja Muat kok Muat Udah dia gak tau Lip ada batasan berat Ada batasan berat Iya 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 benar-benar Gitu Keren nanti Tapi bang omong-omong Iya Ini kan tanjakan nih Ekstra liat Yang narik dua orang kalau tanjakan Gua pernah ngejar layangan Iya itu gue nonton Hei bang Tolong Hai bang Kita lanjut lagi yang tadi Let's go Tadi lu bilang salah satu yang tersulit itu Iwan Fals Iya Kenapa? Apa karena nadanya? Apa karena cara dia bernyanyi? Caranya dia bernyanyi bang Yang coba gue cari Karena perubahan Iwan Fals itu Sangat signifikan Dari saat dia muda Sampai sekarang Waktu muda Berubah bang Waktu muda lu inget gak lagu Umar Bakri? Dia nyanya gini Tastam dari kulit rumah Cempreng Iya Iya kan? Halo Sekarang Gaya dia nyanyi itu gitu Aku lelaki tak mungkin Gitu kan? Iya Beda cemprengnya ilang Yang jadi berat dan serak sekarang Hmm Gitu Dan lu mengikuti itu maksudnya? Lu ngikutin bang Yang lu parodin ya Ya perform-perform mereka terakhir-terakhir itu Bener Bener Ibu numpang ya Permisi ibu Gitu bang Jadi gua bener-bener ngikutin Terus juga Pak Haji Romairama itu sebenernya juga agak sulit Untuk warna suaranya Oke Kalau cengkoknya mungkin gua bisa dapetin Tapi warna suara itu yang sulit Gitu Itu sama? Lu prosesnya gitu juga? Sama bang Gua coba lagi Gua coba lagi Dan sampai sekarang sih Kalau dibilang mirip banget 100% Enggak Gua masih belum menemukan itu Susah sih yang nontonnya tuh Ehm Nasar Yang bikin gua ngakak-ngakak juga waktu Ngeliat Parodi lu Nasar Sampai lu giniin rambutnya Iya 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 Gesturnya tuh lu dapet dari video Lu liat Itu kan karena gua Udah setiap Hampir setiap hari sama Nasar kan Oh iya Selama 5 tahun Jadi gua udah tau Kira-kira Nasar akan melakukan apa Cara dia ngambil Nada gimana Gitu Oh gimana gaya dia di panggung Gimana gaya dia di panggung Jadi gua udah Di luar kepala lah gitu Oke Ehm Dan Nasar itu Personanya udah lucu bang Jadi ibaratnya lu pun nih Misalnya impersonate Nasar Dengan lu goyang gitu-gitu aja Itu udah ngerima Lu udah ngerima Oke Gitu Nah Afgan kan berbeda banget tuh Yang lebih tenang Iya 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 Kalau Afgan Ehm Makanya gua kalau misalnya lagi di TV Nah enaknya di TV bang Kita kan bisa ber-acting secara visual Iya Kalau misalnya di radio atau di podcast gitu Lu Kita kan Ehm Harus bener-bener mirip Ehm Supaya orang jakin Emang gini ya Tantakannya udah luar ya Hahaha Kenal pot lah Berisik lah Bener Nah Kalau Afgan itu Gua sering mainin Lesung pipi Lesung pipi Korek-korek gitu ya Gua tuh pokoknya intinya bang Kalau gua impersonate Gimana caranya dalam 5 detik pertama Orang menerima dulu Oh iya mirip Begitu Makanya yang gua lakukan Kalau Afgan itu kan Gua coba ngambil Ehm Aura penonton dulu nih Gua lagi narik Aura penonton Gua giniin Oh iya lesung pipi Dengan orang sudah bahagia Selanjutnya kita melakukan apapun Orang akan menerima Ehm Oke oke Rian The Passive Nah Rian The Passive itu termasuk yang Tidak terlalu susah Hmm Cara ngambilnya Ehm Karena kan dia identik dengan Tangan Sama kayak suara orang Kayak baru bangun tidur Oke maksudnya Oh Kayak gini Gua aku ikut Sangat 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 Mengharapkanmu Gitu dong Hahaha Hahaha Tapi lumayan ya Bentar Alaraga ya Alaraga ya Hahaha Iya 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 Kurus gue abis ini Oke Terus Gilang Gua liat story lo Tadi tuh Lagi rame rame Sama Fansnya Lesti Dan Rizky Bilar Bener bang Itu kenapa? Jadi gini ceritanya Di salah satu TV Di GTV Waktu itu gua Memainkan peran impersonate Seperti yang biasa gua lakukan Iya Waktu itu impersonate siapa? Gua waktu itu impersonate si Rizky Bilar Oke Nah Ternyata Ada beberapa fansnya Rizky Bilar Eh bang Yo yo kereta yo Hahaha Ini seru banget sih pas kita disini ada kereta lewat Lucu banget sih Ini kereta sengaja dengan kita lewat Ini mereka ekstras yang gua bayar Oh gitu? Iya Keren abis Hahaha Iya Lu Lu parodiin Rizky Bilar Gua parodiin Rizky Bilar Kemudian Karena pola dari parodi tersebut Ya namanya juga parodi Pasti mirip dong Iya Dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya Iya Nah Disana banyak fans dari Rizky Bilar dan Lesti Tidak suka Dan mereka menghujat TV nya Oh Kenapa lo pake gimmick kerecehan begini loh? Itu bukan gimmick Secara seni itu kan parodi bang Maksud gue gitu kan Iya bener 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 Kalau parodi itu kan berarti memang Ya lumrah dilakukan dimana-mana memang seperti itu Mungkin Banyak orang belum mengerti arti dari parodi itu Iya Nah Ada beberapa orang yang Akhirnya nyerang gue Iya 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 Dan serangan-serangannya Lumayan ya? Lumayan ya? Lumayan bang Hahaha Serang-serangannya lumayan Nah kebetulan gue pas lagi Nggak ngapa-ngapain kan tadi kan Iya Jadi abis makan siang Gue ngeliat set Nungguin kan Nungguin Ke rumah lo Gue balesin ya Gue balesin gitu-gitu Tapi memang kadang-kadang Yang paling parah apa kata-katanya? Apa yang paling parah ya? Ehm Sebenernya kayak Kayak cuman Ehm Biasa aja sih bang ya Ehm Cuman buat gue bikin sakit hati Karena kayak yang Wah Gilang nih Fake gitu Di depan Di depan Lesti Kamaruzki baik-baik Ehm Di belakang beda Gitu kan Gak berhubungan nih padanya Iya maksud itu Nah Sebenernya itu juga seharusnya Tidak membuat gue sakit hati gitu kan Tapi entah kenapa tadi Mungkin gue lagi sensitif Lagi dapet kali gue Nah Akhirnya Akhirnya gue coba untuk balesin satu-satu Ya Tapi yang namanya orang kan Kalau misalnya di Ehm Jelasin Kadang-kadang mereka gak paham Mereka kan Yooo Yooo Yaudah mengeluarkan kita Promisi Iya bener Kena denger dulu ya Jangan lupa Transportnya Gitu bang Jadi Jareng anda ngobrol Sampai kayak kereta Gila Gue gak pernah ngobrol kayak begini Bener-bener dah Lucu banget ini Oke Terus Kenapa lu tanggepin Gue tanggepin pertama Gue lagi gak ngapa-ngapain Ehm Terus yang kedua Kayak Ya mereka juga harus tau Gue gak pengen efek kedepannya Ehm Nanti semua artis yang sedang memparodikan artis yang mereka idolakan Itu dikata-katain Dikata-katain Dibully Iya Sementara bang Core gue itu Bukan cuma di host Tapi impersonate Bener Kalo nanti misalnya Akhirnya dari sini gue gak bisa impersonate dia Ini gue gak bisa impersonate dia Lah mau gimana gue Bener-bener Gitu loh bang yang gue pikirkan Sama efek sama si artisnya sendiri Lah Mereka itu banyak merasa Ini bukan yang asli ya Maksudnya Fans yang Lesti asli sih juga Bilang Bang maafin ya Itu bukan dari kita Gitu kan Terus gue juga Mana gue tanya kalo itu bukan dari lu Gitu kan Jadi Apakah fansnya punya kartu member Bener Jatuh Jatuh Gak seberapa sih sakitnya malunya ya Gak tayang lagi di vlog gue Aduh lucu banget Oke terus mereka bilang Ini bukan kita tuh bang gitu Ya mereka bilang Bang itu maafin ya bukan dari kita Iya gak apa-apa cuman gue takutnya nanti Malah Lestinya yang diserang sama orang Gitu loh Jadi gak enak namanya dimana-mana Gitu kan Ya Di satu sisi gue Memang pengen mencurahkan itu bang Maksudnya Ya Ketika gue Rina Nongse lah yang berada di ranah yang sama Bener Untuk impersonate Banyak orang yang tidak mengerti Maksud dari parodi Maksud dari impersonate Nah ini yang coba gue untuk Edukasi gitu Ya cuman Cuman dengan cara gue Kalo mereka Bisa sakit hati Ya gue juga bisa sakit hati dong Orang gue manusia Bener Gitu Nah gue pengen mereka tau juga Ada batasan-batasan yang memang tidak boleh di omongin Ada batasan yang Mungkin gak apa-apa kalo di omongin gitu Iya Karena kadang fans itu bablas Bablas Bener bang Bener Bablas jadi kemana-mana gitu Seharusnya kan Iya Kita Apalagi dalam hal ini kita bicara TV Yang punya tim kreatif Mereka tuh ingin membuat acara menjadi rame Iya Jadi seru Ada obrolan Sosok bilang dilihat bisa parodi Bisa impersonate Iya Selanjutnya dibikinin konten itu Bener Sesimpel itu ya Bener Nah kalo lu nanggepin kayak gitu-kaya gitu Heathers Gimana? Kan ada Rina nih Rina juga suka balesin Kalau lu tuh kayak Gue gak se Gue gak se Apa Sehebat Rina sih Balesinnya Gue pas Kalo misalnya lagi Gak ngapa-ngapa ya Macet ada batu Ada batu Ada batu Ada batu Ada Sorry gue gak bantu ya Jadi Jadi kalo gua tuh gak Sampai kayak Rina yang balesin satu-satu Gitu kan Memang beda aja Nah gua tuh tipenya bang Lagi kesel nih Kesel Tapi turunnya cepet juga Oke Jadi selesai itu Eh udahlah Ngapain? Gitu Gitu Oh cepet kesel Cepet hilang juga Cepet hilang juga Oke Nah ntar malem lu ada OVJ gak? Ntar malem gua gak OVJ dulu Kemarin gila OVJ Kemarin Iya bang Makasih bang Itu gua juga Ya Alhamdulillah Maksudnya Walaupun gua sudah lama tidak bergabung sama lu Tapi Setiap kali gua ada di tempat lu Lu selalu menerima dengan tangan terbuka Tapi keren lah Kita juga tim OVJ itu seneng banget gitu Seneng banget Oh maksudnya sih? Iya seneng banget Dan rata-rata datanya tuh oke lah Oh Alhamdulillah Serius lu? Bener bener bang Oh Alhamdulillah Syukur lah Nah kalo lu tuh awalnya tuh emang dari presenter dulu Komedi pas udah segini kesini kesini kan ya? Iya Iya Tapi kalo dibilang Dulu tuh kan pertama ekstra bang Ekstravaganza Oh awal lu tuh ekstra Oh berarti langsung komedi dulu Komedi Komedi Audisi tuh gimana dulu? Audisi dulu tahun 2009 Akhirnya masuk di ekstravaganza Kemudian 3 bulan setelah gua masuk ekstravaganza bubar Dan gua itu udah dikontrak posisinya sama TransTV 3 tahun Oke Nah waktu lu masuk itu audisi siapa aja barengan lu? Eh Waktu itu Sudah ada Maya Setak Maya ya Oh Maya udah disini udah pemain Maya Setak udah disana Jadi dia kayak mencari satu cowok lagi gitu Omaes sudah ya? Omaes sudah Udah lama Oke Yang bareng audisi sama gua tuh Ricky Cuaca dulu Oh tau tau gua Itu bareng sama gua Oke Akhirnya masuk ke situ 3 bulan 3 bulan bubar Karena gua eksklusif Masih kontrak ya Betul Dikasih program lain-lain Sampailah gua waktu itu Nge-host itu di acara D-show bang Di siratnya sehari show Oke Nah itu gua jadi co-host Kemudian Gua ingat lu di asal ya? Oh iya asal juga ya Kalo asal tuh yang udah kesini kesini Setelah gua YKS itu Oke Nah setelah D-show itu Lu mulai-mulai nge-host tuh di D-show? Iya awal disitu Kemudian akhirnya D-show juga cuma 2 minggu Bugar juga Sampai dulu bang Di TransTV itu Semua karyawan tuh ngomong gini Ada gilang di program ini ya? Ah gak lama berarti program ini Kayak bopak Kayak bopak bener Bopak kasih lu Sempet dapet image itu tuh Ah ini kalo udah bintang tamu bopak Acara bungkus Karena kejadian beberapa kali gini Gitu Lu tuh gua dulu begitu Aduh anjing gua Kan sempet dibilang gitu juga Sepet dibilang gitu Hei itu Itu tidak berlaku OPG setelah ada gilang bagus loh Iya Pas gua keluar Aduh lucu banget Iya 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 Nah kalo yang Terus asal Asal sih sama Mas Helmy ya? Karena Mas Helmy Kalembang Kalembang Bener Jadi waktu itu memang Setelah dari AKS Karena gini kan yang impersonate Iya Itu gua juga mau kasih sama lu Karena Lu juga Apa namanya kan Selalu begitu ya Nih hebatnya Hebatnya seorang Denny Cagur adalah Lu tanya artis Dimanapun juga Kalo misalnya dia Dia pasti Mau baru Mau apa Semua dirangkul Itu bang yang gua belajar dari lu Iya iya Karena kan kalo buat gua ya Di saat Partner kita Bisa memberikan Kontribusi ke acara kita Bisa lucu Bisa rame Kan imbasi ke kita juga Yang penting acara dong Berarti kan? Bener dan Dan gua tuh dulu seneng banget Ditegor sama senior gitu Nah gua juga Gua juga Gua juga merasakan Ah pasti nih anak-anak Yang lagi berusaha Yang lagi mau berkembang Kalo kita support Dia juga seneng Bener 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 Dan kita lagi nanem aja kebaikan Suatu saat Kalo gua kenapa-napakan Masa lo gak bantu gue Iya iya Bener 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 Tapi gini bang Gua boleh nanya gak? Boleh Jadi kan Kita tau nih ya Maksudnya selama ini kan Lu di acara manapun Lu tuh leader Lu tuh nge-lead program Lu ngatur Flow-nya Formula dari program Itu lu coba godok Tapi Ada kerinduan gak Dari diri lo sendiri Untuk lo Itu tidak menjadi Yang nge-service Lu yang nge-mes Ada gak kadang kerinduan itu? Ada banget Ada ya pak Iya Kadang gue juga pengen Masuk segmen Tanpa gue beban Harus bawain rules Tanpa gue harus Ngatur Surface-nya siapa Tanpa gue harus Di-briefing lebih lama Dibandingin yang lain Iya 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 Kan enak kan? Gue udah atur Misalnya acaranya kuis gitu Segmentnya kuis Udah gue tinggal duduk Sebagai peserta Atau diri sebagai peserta Cari celah-celah lucu Nyutup-nyutup Menurut gue tuh enak Pengen ya? Iya Tapi kan di sisi lain Ya udah Gue sih senang Gue menikmati Padang ekstrenya gitu Kita tuh kan di-briefing Di-briefing lebih lama Terus OVJ 5 segmen Dan cuma gue yang 5-5 nya normal Iya Makanya gue bilang Gue tuh mikirnya gini bang Karena Kan selama ini kan Gue selalu dipancing kan Iya Terus beberapa kali Memang gue dipercaya Untuk nge-lead Beberapa program gitu kan Iya Itu kan feelnya beda tuh Beda banget Ada kepuasan tersendiri memang Tapi Sebagai seorang pelawak Juga pasti lo Tidak hanya ingin memancing Nah gue mikirnya begitu Cuman tadi lo Sudah mengatakan memang Pada dasarnya Gimana program ini Biar Bagus deh semuanya Bukan berarti lo gak bisa Mengeluarkan punch juga kan? Engga tetep bisa Ibaratnya Kalau ini udah lucu Ya udah Iya Bener kan bang? Iya tetep bisa kan? Dengan Kayak di dasyat Di dasyat Gue juga Rata-rata semua games gue Itu? Iya Semua games gue yang ngelit Rafi, Ayu Dewi jadi peseran Iya Tapi di Di sela-sela itu Di sela-sela Kesalahan para host yang lain Iya Mereka salah jawab Nah disitu pelawang gue Akhirnya untuk Untuk tetep bisa ngelucuin Iya Jadi lo tetep siap-siap ya Stand by ya Baru Biar gak dragging acaranya Iya Idealnya tuh Kita tetep bisa lucu Di tengah kondisi Di mana kita tetep harus Ngebawa ini serius Nah liat Mereka mulai nahan tuh Mulai nahan Mulai bertiga Mulai bertiga Mulai bertiga Guys Yang merah itu timnya gilang guys Kasian Dia memiliki kepekaan sosial yang tinggi ternyata Oke Oke Bentar lagi nyampe Gue pengen banget denger Lo nyanyiin Tokoh-tokoh penyanyi-penyanyi Yang pernah lo parodyin Dari Bebas dari siapa aja Iwan Pals Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatmu terluka Ternyata kau Ternyata kau Ternyata kau mendua membuatmu terluka Ternyata Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu Jangan pernah memilih Aku bukan pilihan Masar Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatmu terluka Asik asik Hei Oke Nah gila ada ngobrol-ngobrol Sama-sama pak Nah channel pak gilang juga punya channel namanya Ya adis gilang Adis gilang Di subscribe ya Lo bahas apa di channel lo Ada How To Become disana Ada Bunda Dona juga disitu Sama gue lagi develop konsep baru Untuk ruang interogasi Ternyata main-main nih man Siap Nanti gue juga akan mampir ke channelnya gilang dirga Siap Jangan lupa di subscribe channelnya gilang dirga Gilang sudah sampai lagi Asik udah keringetan Lumayan Lo baru saja muterin RW09 Gila sampai keringetan Thank you Jangan lupa subscribe channelnya gilang dirga Bye bye Jangan lupa like Ternyata main-main Ternyata main-main Ternyata main-main Terima kasih.